Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-15 dari video berseri atau playlist bertema belajar machine learning dengan Python. Dalam video kali ini kita akan mempelajari klasifikasi dengan decision tree. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh iya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk memberikan like pada videonya. Ini akan berperan sebagai feedback bagi kami terkait nilai manfaat dari materi pembelajaran yang kami hasilkan. Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait Tunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Model machine learning yang akan kita pelajari kali ini adalah decision tree. Ini juga termasuk model machine learning yang umum ditemui dan diterapkan pada classification task. Bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari decision tree lebih lanjut, berikut adalah halaman wikipedia yang bisa dijadikan referensi. Nah ini dia halaman wikipedia-nya. Link untuk menuju halaman wikipedia ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Kita close dulu ya halaman wikinya. Dan kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Pertama-tama di sini kami akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang harapannya dapat membantu kita untuk memahami mekanisme kerja dari decision tree. Sesuai dengan namanya, decision tree, atau beberapa orang menyebutnya sebagai pohon keputusan, merupakan metode klasifikasi yang menerapkan struktur pohon. Berikut adalah salah satu contoh dari decision tree. Contoh ini kami adopsi dari Mimi yang sempat beredar di internet. Nah ini dia contoh decision tree-nya. Di sini terdapat beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama di sini, VR technology, ya tanda tanya. Kalau jawabannya ya atau yes, akan dilanjutkan pada pertanyaan susulan yaitu, your debt rich. Dan kalau jawabannya adalah yes lagi, maka akan diarahkan ke pilihan Apple. Sedangkan kalau jawaban untuk your debt rich-nya adalah no, maka akan diarahkan ke Chrome OS. Nah ini untuk part yang berada di sisi sebelah kiri. Tetapi ketika pertanyaan VR technology-nya dijawab dengan no, maka akan dihadapkan pada pertanyaan susulan kedua, yaitu care about privacy. Kalau jawabannya adalah no, akan diarahkan ke Windows. Tetapi kalau jawabannya adalah yes, akan diarahkan ke pertanyaan ketiga, yaitu have life. Dan kalau jawabannya yes, maka akan diarahkan ke Ubuntu Linux, sedangkan kalau jawabannya no, akan diarahkan ke Arch Linux. Nah kembali kami tekankannya, ini merupakan Mimi atau jokes yang memang beredar di internet. Nah di sini sengaja kami adopsi, karena struktur semacam ini dikenal sebagai tree, atau lebih tepatnya adalah binary tree, karena tiap node-nya akan memiliki dua cabang. Sebagian dari kalian mungkin ada yang mulai bertanya-tanya, mengapa struktur semacam ini bisa disebut sebagai struktur pohon? Padahal kalau dilihat, benduknya sangatlah jauh dari pohon. Tenang saja, ini termasuk pertanyaan yang umum ditemui. Struktur pohonnya memang tidak nampak jelas, karena ini lebih berupa struktur pohon terbalik. Di sini setidaknya ada tiga komponen yang perlu diketahui. Komponen pertama adalah root node, atau biasa disebut sebagai root atau akar. Nah, karena struktur pohonnya terbalik, maka root akan menempati posisi paling atas. Nah untuk kasus kita di sini, pertanyaan Fier Technology ini, ini merupakan root node-nya atau root-nya. Komponen kedua yang perlu diketahui adalah sejumlah node yang posisinya di ujung bawah. Nah, karena struktur pohonnya terbalik, komponen ini dikenal sebagai leaf node, atau biasa disebut leaf atau down. Untuk kasus kita di sini, leafnya yang ini nih. Ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Di sini kita memiliki 5 buah leaf. Setiap leaf dari decision tree akan merepresentasikan prediksi kelas yang akan dihasilkan oleh struktur tree tersebut. Lalu komponen ketiga adalah sejumlah node yang berada di antara root dan leaf. Ini biasa dikenal sebagai internal node, atau kadang disebut sebagai node. Untuk kasus kita di sini, node-nya ada 3. Yang ini, yang ini, dan yang ini. Nah ini merupakan 3 komponen dasar yang membentuk suatu decision tree. Dalam machine learning terdapat beberapa decision tree algorithms, atau algoritma decision tree. Dan yang akan kita pelajari dalam sesi ini adalah classification and regression tree, atau biasa disingkat sebagai chart, atau CART. Ini merupakan default algorithms yang diterapkan oleh scikit-learn sebagai implementasi decision tree. Selain chart, terdapat beberapa algoritm selain yang cukup umum digunakan, yaitu ID3, C4.5, dan C5. Nah, bagaimana guys, terkait beberapa terminologi dasar ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan melangkah ke slide selanjutnya. Pada slide ini, kita akan mempelajari impurity measure atau pengukuran ketidakmurnian. Nah, karena di sini kita mengacu pada chart sebagai decision tree algorithms, maka kita perlu mempelajari Gini impurity. Ini merupakan impurity measure yang diterapkan pada algoritma chart. Gini impurity memiliki jangkauan nilai antara 0 dan 1, di mana nilai 0 mengindikasikan nilai murni yang sempurna, sedangkan nilai 1 mengindikasikan nilai paling impure atau paling tidak murni. Untuk lebih jelas, kita akan pergunakan contoh kasus berikut ini. Dalam kasus ini, terdapat 10 data points yang terbagi dalam 2 kelas, yaitu kelas biru dan kelas hijau. Nah, ini dia ya. Bisa kita lihat di sini, terdapat 10 data points, di mana data points ini akan terbagi dalam 2 kelas. Ada kelas biru dan ada kelas hijau. Selanjutnya, di sini kita akan pisahkan datanya ke dalam 2 bagian, sehingga dihasilkan 2 buah ruas. Sebut saja ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau kita lihat di sini, garis putus-putus ini berperan sebagai splitter-nya atau pemisahnya. Setelah datanya kita split, maka akan terdapat 2 ruas. Sebut saja ruas kiri dan ruas kanan. Berikutnya, kita akan lakukan pengukuran impurity pada kedua ruas ini. Pertama-tama, kita akan lakukan pengukuran pada ruas kiri terlebih dahulu. Berikut adalah formula dari Gini Impurity. Nah, ini dia ya. Ini merupakan formulanya. Jadi, nilai Gini Impurity ini bisa kita peroleh dari 1 diselisihkan dengan total hasil penjumlahan probability kuadrat dari tiap kelas yang tersedia. Untuk kasus kita di sini, ruas sebelah kirinya hanya menampung data kelas biru saja. Artinya di sini nilai probability yang kita hitung hanya nilai probability dari kelas biru saja. Oleh karena proses kalkulasinya adalah 1 diselisihkan dengan nilai probability dari kelas biru, lalu kita kuadratkan. Nah, nilai probability dari kelas birunya bisa kita cari dengan cara berikut ini. Kalau kita lihat di sini ya, total jumlah data poinnya ada 4. Dan yang berwarna biru ada 4 juga. Oleh karena di sini kita bisa hitung dengan cara 4 dibagi 4. 4 yang pertamanya adalah jumlah yang berwarna biru, lalu 4 yang di bawah ini merupakan total keseluruhan data yang berada di ruas kiri. Lalu nilainya kita pangkatkan 2. 4 dibagi 4 ini kan 1. 1 dikwadratkan adalah 1. Artinya 1 diselisihkan dengan 1 dan hasilnya adalah 0. Bisa kita lihat di sini nilai Gini Impurity-nya adalah 0 yang mengindikasikan kemurnian sempurna. Dan ini nggak mengerankan ya, karena untuk ruas sebelah kiri ini murni berisi data-data yang berada dalam kelas berwarna biru. Atau dengan kata lain di sini kita bisa bilang bahwa ruas kiri ini sudah murni berisi kelas berwarna biru. Selanjutnya kita akan lakukan pengukuran serupa pada ruas sebelah kanan. Kalau kita perhatikan pada ruas sebelah kanan, di sini terdapat 2 kelas. Ada sebagian data yang berwarna biru dan ada sebagian data yang berwarna hijau. Oleh karena di sini proses kalkulasinya adalah 1 diselisihkan dengan penjumlahan antara nilai probability biru kuadrat dengan nilai probability hijau kuadrat. Kita akan hitung dulu nilai probability birunya. Kita scroll up di sini. Nah kalau kita lihat di sini ya, total jumlah datanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang berwarna biru itu ada 1. Artinya nilai probability untuk data biru adalah 1 per 6. Dan ini kita kuadratkan. Ya karena nilai probability biru kuadrat. Kalau berikutnya nilai probability hijau nya adalah ya kalau kita scroll up di sini, jumlah data hijau nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita scroll down di sini. Berarti di sini kita sebutkan 5. Dan kita bagi dengan total keseluruhan datanya ada 6. Kembali ya, nilai probability hijau nya juga kita kuadratkan. Dan kalau kita kalkulasikan di sini, hasilnya adalah 0,278. Nah setelah kita mendapatkan Gini Purity untuk kedua ruas, selanjutnya kita perlu mencari nilai rata-ratanya. Berikut akan kami demokan proses kalkulasinya. Nah di sini kita akan lihat dulu untuk sisi sebelah kiri. Kita scroll up di sini. Nah total keseluruhan data yang ada adalah 10. Ya karena di sini 4, di sini 6. Dan untuk ruas sebelah kiri, di sini terdapat 4 data point. Artinya apa? Artinya nilai Gini Purity dari sisi sebelah kiri ini harus kita kalikan dengan 4 per 10. Ya di sini 4 per 4 tambah 4. Karena 4 yang ada di sini merupakan jumlah data di sisi sebelah kiri. Dan nilai 6 di sini merupakan jumlah data di sisi sebelah kanannya. 4 per 10 dikali 0. Dan nilainya adalah 0. Nah nilai ini akan kita jumlahkan dengan sisi ruas sebelah kanannya. Di ruas sebelah kanan ini terdapat 6 data point dari total 10 data point. Dan nilainya kita kalikan dengan nilai Gini Impurity dari ruas sebelah kanan. Yaitu 0,278. Dan hasilnya adalah 0,1668. Dan ini merupakan average Gini Impurity atau nilai rata-rata Gini Impurity-nya. Nah bagaimana guys terkait pengukuran Gini Impurity? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan melangkah ke topik bahasan berikutnya. Pada slide ini kita akan mempelajari Information Gain. Ini juga merupakan topik bahasan yang sangat penting untuk dipahami sewaktu mempelajari Decision Tree. Pada slide sebelumnya kita sudah mempelajari proses kalkulasi untuk mendapatkan nilai rata-rata Gini Impurity dari suatu proses splitting. Nah ini dia. Nah ini merupakan bagian yang kita pelajari sebelumnya. Di mana yang kita cari adalah nilai rata-rata dari Gini Impurity setelah dilakukan proses splitting. Dan berdasarkan hasil kalkulasi kita sebelumnya, nilai Gini Impurity-nya adalah 0,1668. Tetapi kalau kita cermati, sebenarnya sebelum dilakukan proses splitting, kita pun bisa menghitung nilai Gini Impurity dari node sebelumnya atau dari node sebelumnya. Nah, semisal saja untuk kasus kita di sini, nilai Gini Impurity-nya adalah 0,6779. Ini hanya sekedar contoh. Berarti di sini merupakan nilai Gini Impurity sebelum proses splitting, dan ini adalah nilai Average Gini Impurity setelah proses splitting. Dengan mengetahui kedua nilai ini, selanjutnya kita bisa kalkulasikan nilai Information Gain-nya. Information Gain bisa kita peroleh dengan menselisihkan nilai Gini Impurity sebelum proses splitting, dengan nilai rata-rata Gini Impurity setelah proses splitting. Berarti untuk kasus kita di sini, nilai Gini Impurity sebelum proses splitting adalah 0,6779. Kita peroleh dari sini, dan nilainya kita selisihkan dengan nilai rata-rata Gini Impurity setelah proses splitting, yaitu 0,1668. Dan hasilnya adalah 0,51. Nah, bagaimana guys terkait kalkulasi Information Gain? Harapannya bisa dipahami ya. Sampai di titik ini, sebagian dari kalian mungkin ada yang mulai bertanya-tanya. Lalu apa peran dari Information Gain ini? Dan jawabannya ada pada topik bahasan selanjutnya. Pada slide ini, kita akan mempelajari proses pembentukan decision tree, serta peranan dari Information Gain yang baru saja kita pelajari sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan gunakan studi kasus berikut ini. Di sini, kita dihadapkan pada suatu data set sederhana yang terdiri dari 5 baris dan 3 kolom. Dua kolom pertama, yaitu kolom color dan kolom diameter, akan berperan sebagai feature. Lalu kolom ketiga akan berperan sebagai target label. Berarti di sini color dan diameternya sebagai feature, lalu labelnya di sini berperan sebagai target label. Dari data set ini, kita akan membentuk suatu decision tree. Di sini terdapat sejumlah pilihan pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk melakukan splitting. Nah ini dia ya, ini merupakan daftar kemungkinan pertanyaan yang bisa digunakan untuk melakukan splitting dari kondisi data set semacam ini. Dan setiap pertanyaan ini berpotensi untuk kita gunakan sebagai splitter atau pembagi dataset-nya menjadi dua bagian. Lalu bagaimana cara kita memilih satu dari sekumpulan pilihan pertanyaan yang ada? Dan jawabannya adalah berdasarkan nilai information gain tertinggi. Nah, di sini pertama-tama kita akan kalkulasikan terlebih dahulu nilai gini-purity dari sekumpulan data sebelum proses splitting. Berikut adalah proses kalkulasinya. Nah, berarti acuannya dari tabel yang ada di sini. Berarti nilai gini-purity-nya bisa kita peroleh dengan cara satu diselisihkan dengan, kita lihat di sini, di sini terdapat tiga kelas, kelas apple, grape, dan lemon. Berarti kita harus kalkulasikan nilai probability dari apple lalu dipangkatkan 2. Berikutnya kita juga perlu hitung nilai probability dari grape yang kita pangkatkan 2. Dan terakhir kita juga perlu hitung nilai probability dari lemon dan kita pangkatkan 2. Nilai probability dari apple adalah, di sini nilai apple-nya muncul 2 kali, berarti 2, lalu dibagi dengan total keseluruhan jumlah datanya, yaitu 5. Dan nilainya kita pangkatkan 2. Berikutnya kita akan coba lihat ya, grip. Grip di sini juga muncul 2 kali, dengan total jumlah datanya ada 5. Berarti 2 per 5. Berikutnya kita pangkatkan 2. Dan terakhir ya, nilai probability untuk lemon adalah, lemonnya muncul hanya sekali, ya, 1 per, dengan total jumlah datanya ada 5. Berarti 1 per 5. Dan sama ya, untuk lemon juga nilai probability-nya kita pangkatkan 2. Untuk selanjutnya, hasil penjumlahan ini akan kita gunakan untuk menselisihkan dengan nilai 1. Ya, berarti 1 diselisihkan dengan keseluruhan total penjumlahan yang ada di sini. Dan kita peroleh nilai 0,63. Nah, yang baru saja kita kalkulasikan di sini adalah nilai genie impurity dari sekumpulan data sebelum proses splitting, berarti yang ada di sini. Atau dengan kata lain, ini merupakan genie impurity di titik yang ada di sini. Selanjutnya, kita akan splitting data ini dengan menerapkan setiap kemungkinan pertanyaan yang ada, satu per satu. Lalu, untuk setiap hasil splitting-nya, kita akan kalkulasikan nilai rata-rata genie impurity-nya, untuk kemudian kita hitung information gain-nya. Nah, pertanyaannya menghasilkan nilai information tertinggi lah yang akan kita pilih untuk melakukan proses splitting data. Proses ini pun akan terus berlangsung secara iteratif sampai setiap node menghasilkan nilai genie impurity 0 atau ketika kedalaman tree-nya sudah mencapai batasan yang ditetapkan. Nah, bagaimana guys terkait proses pembangunan decision tree ini? Harapannya bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan pelajari implementasi decision tree pada classification task dengan scikit-learn. Pertama-tama, kita akan siapkan terlebih dahulu data setnya. Untuk kasus kali ini, kami akan mengadopsi iris data set yang sudah disertakan oleh scikit-learn sebagai sampel data set. Data set iris ini juga pernah kita gunakan pada beberapa sesi pembelajaran sebelumnya. Bagi kalian yang butuh untuk mempelajari data set ini lebih lanjut, berikut adalah halaman Wikipedia yang bisa dijadikan referensi. Nah, ini dia halaman Wikipedianya. Yang perlu kami ingatkan di sini adalah iris data set ini berbicara mengenai data set bunga iris. Di mana terdapat 3 spesies bunga iris, yaitu iris setosa, iris perkinika, dan iris versi color. Dan tujuan yang mau dicapai di sini adalah untuk mengakseskan modal klasifikasi yang bisa digunakan untuk memprediksi spesies bunga iris ini. Oke, di sini kita close dulu ya halaman Wikinya. Oh ya guys, link untuk mengakses halaman Wikipedia ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Selanjutnya, kita akan coba load data setnya. Berikut akan kami demokan prosesnya. Nah, di sini pertama-tama kita akan import dulu modulnya. From a scaler load data set, import load iris. Hal berikutnya, kita akan panggil load iris. Dan di sini kita akan menyertakan parameter return xy yang kita beri nilai true. Nah, konsekuensinya adalah kita harus menyiapkan 2 buah variable. Untuk kasus kami di sini adalah variable x dan variable y. Di mana variable x akan digunakan untuk menabung sekumpulan nilai features, dan variable y akan digunakan untuk menabung sekumpulan nilai target labelnya. Selanjutnya, kita akan coba cetak ke layar dimensi dari feature-nya. Di sini kita panggil x.shape. Dan juga kita akan cetak ke layar kelas apa saja yang terdapat dalam target labelnya. Kita eksekusi ya script-nya di sini. Dan ini di hasilnya. Bisa nampak di sini ya, dimensi data dari feature-nya adalah 150,4. Artinya di sini terdapat 150 baris dan 4 kolom. Lalu terkait dengan kelas pada target labelnya. Di sini terdapat 3 buah kelas ya, yaitu kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Selanjutnya, kita akan bagi dataset ini ke dalam training dan testing set. Berikut akan kami demokan prosesnya. Di sini juga kita akan melakukan import module. From escaler.modelselection.importtrendtestsplit. Untuk selanjutnya, kita akan panggil trendtestsplit-nya. Lalu kita sertakan x dan y sebagai parameternya. Lalu terkait parameter test size-nya kita set sebagai 0,3. Artinya di sini testing set-nya akan menempati 30% dari total keseluruhan dataset yang kita miliki. Berikutnya, untuk random state kita beri nilai 0. Nah, pemanggilan fungsi trendtestsplit ini akan menghasilkan 4 kumpulan data. Di mana keempatnya perlu kita tambung ke dalam 4 buah variable. Untuk kasus kami di sini akan kami tambung ke dalam variable xtrend, xtest, ytrend, dan ytest. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Nah, ini dia ya proses splitting-nya baru saja selesai. Dan kita akan coba lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini kita akan menerapkan decision tree untuk melakukan klasifikasi space-shifts aris. Berikut akan kami demokan prosesnya. Nah, pertama-tama di sini kita akan import dulu modulnya. From sklearn.3 import decision tree classifier. Lalu berikutnya kita akan bentuk objek dari kelas decision tree classifier. Dan di sini kita akan menyertakan parameter, yaitu parameter max step. Dan parameter max step ini kita set sebagai 4. Artinya apa? Artinya decision tree classifier yang kita hasilkan itu memiliki kedalaman maksimum 4 layer. Berikutnya objek dari decision tree classifier ini akan kita tambung ke dalam variable model. Untuk berikutnya akan kita training dengan memanggil method fit. Nah, proses training ini akan melibatkan xtrend dan ytrend sebagai training set-nya. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Nah, bagaimana guys terkait proses training modelnya? Cukup mudah bukan? Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Yang menarik dari decision tree adalah kita bisa memvisualisasikan trend model yang dihasilkan. Berikut akan kami demokan prosesnya. Di sini setidaknya ada 2 buah modul yang perlu kita import. Import matplotlib.pyplot.splt. Dan kita juga perlu melakukan import from sklearn import tree. Selanjutnya, pertama-tama di sini kami akan atur dpi dari figure yang akan dihasilkan. Untuk kasus kami kali ini, kami akan set di 85 dpi. Hanya saja kalau 85 dpi ini masih terlalu kecil, kalian bisa sesuaikan nilainya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, di sini kami panggil plt.rc.params, lalu figure dpi-nya kami set di nilai 85. Selanjutnya, kami akan siapkan figure-nya. Di sini kami panggil plt.subplots, fix size-nya kami set 10,10. Lalu berikutnya, untuk melakukan plotting model decision tree, kita bisa panggil tree.plot underscore tree, lalu kita panggil saja ya trend modelnya, dan di sini kita juga sertakan parameter lain, yaitu font size yang kita beri nilainya 10. Dan terakhir di sini kita tinggal tampilkan ya, dengan cara plt.show. Kita coba eksekusi ya scriptnya di sini. Nah, di sini tampilannya agak sedikit kacau. Kami bisa back dulu, lalu kami forward lagi. Nah, sekarang sudah bisa di scroll down. Dan ini merupakan hasil visualisasi dari decision tree yang dihasilkan. Bisa kalian lihat di sini ya, ini merupakan root node-nya, dan ini merupakan leaf-nya. Ini ada leaf-nya. Leaf-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu root-nya pasti ada 1 ya, root-nya di sini. Dan internal node-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini untuk setiap node-nya terdapat beberapa informasi. Dan informasi yang paling atas di sini, ini merupakan kriteria splitting-nya. Untuk root node-nya, bisa kita lihat ya, splitting kriterianya adalah, x index ke-3 lebih kecil sama dengan 0,75. Artinya di sini kita memanfaatkan fitur index ke-3. Dan syaratnya adalah, atau kriterianya adalah, apakah nilainya lebih kecil sama dengan 0,75. Lalu berikutnya di sini juga terdapat Gini ya. Gini-nya adalah 0,664. Nah, Gini di sini merupakan Gini impurity sebelum proses splitting. Lalu berikutnya, terdapat juga keterangan sampel sama dengan 105. Artinya jumlah data sebelum proses splitting ada 105. Lalu selanjutnya terdapat value ya. Dan nilai value-nya ada 3. Ya, 34, 32, dan 39. Nah, di sini artinya, untuk kelas index ke-0, itu terdapat 34 data. Untuk kelas index ke-1, itu terdapat 32 data. Dan untuk kelas index ke-2, itu terdapat 39 data. Dan ini merupakan kondisi sebelum dikenakan proses splitting. Lalu setelah kita kenakan proses splitting dengan kriteria yang ada di sini, maka akan dihasilkan 2 buah ruas. Dan bisa kita lihat di sini ya, untuk ruas sebelah kiri, ini nilai Gini impurity-nya adalah 0. Artinya di sini sudah murni 100%, di mana jumlah sampel datanya ada 34, lalu untuk value-nya di sini, 34, 0, 0. Artinya keseluruhan data yang ada di sini, itu sudah sepenuhnya merupakan data dari kelas index ke-0. Hal berikutnya, untuk ruas sebelah kanan di sini, ya di sini masih perlu dilakukan proses splitting lebih lanjut, karena nilai Gini impurity-nya adalah 0,495. Dan jumlah sampel datanya ada 71. Lalu distribusi value-nya atau distribusi datanya adalah 0, 32, 39. Artinya untuk kelas dengan indeks ke-1, di sini terdapat 32 data, dan untuk kelas dengan indeks ke-2, di sini terdapat 39 data. Lalu terkait proses splitting selanjutnya, ini akan memanfaatkan kriteria berikut ini. Feature index ke-2-nya akan di-cek, apakah lebih kecil sama dengan 4,95. Dan seterusnya. Dan bisa kita lihat di sini juga ya, tingkat kedalaman maksimumnya adalah 4. 1, 2, 3, dan 4. Ya, atau dengan kata lain, tingkat pertanyaannya itu, maksimum ada 4 tingkat atau 4 layer. 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana guys terkait visualisasi dari model decision tree yang dihasilkan? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan lakukan evaluasi performa dari model decision tree yang baru saja kita training tadi. Di sini kita akan memanfaatkan classification report. Pertama-tama, seperti biasa, kita akan import tool modulnya. From a scaler.metrics import classification report. Lalu berikutnya, kita akan melakukan prediksi ya, model.predict, dengan memanfaatkan testing set kita. Dan hasil prediksinya akan kita tambung ke dalam variable ypret. Untuk selanjutnya, akan kita evaluasi dengan menggunakan classification report. Di sini parameter yang dilewatkan adalah ytest dan ypret. Kita coba eksekusi ya scriptnya di sini. Dan ini di hasilnya. Ini merupakan kolom nilai precisionnya. Ini merupakan kolom nilai recallnya. Dan ini merupakan kolom nilai F1 scorenya. Dan ini merupakan total akurasinya. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah bukan? Demikian sesi pembelajaran terkait classification dengan decision tree. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari machine learning. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya. Karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar. Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.